Polisi mengungkap kasus penganiayaan dengan pembunuhan di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku tega membunuh korban karena masalah utang-piutang senilai 1,4 miliar rupiah. Pelaku pembunuhan sadis terhadap Edi Santoso yang ditemukan kritis tergeletak berlumuran darah di kawasan Mangkrengan, Kabupaten Pasuruan, akhirnya terungkap. Pelaku yakni seorang pria berinisial RAG yang tak lain adalah rekan bisnis saham korban. Pria 41 tahun ini mengaku nekat menganiaya korban secara sadis lantaran kesal ditagi utang senilai 1,4 miliar rupiah. Kepada penyidik pelaku mengaku sebelum menganiaya, korban sempat diajak menjual emas batangan dengan alasan untuk melunasi utangnya. Namun saat tiba di lokasi sepi, pelaku berpura-pura buang air kecil dan langsung menganiaya korban secara sadis dengan pisau yang sudah disimpan pelaku di saku belakang. Selain barang bukti mobil, polisi juga mengamankan emas batangan milik tersangka. Sebelumnya warga Mangkrengan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digegerkan ditemukannya pria dengan kondisi luka akibat senjata tajam yang meminta tolong dibawa ke rumah sakit usai diturunkan dari sebuah minibus. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke RSUD Grati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!